Kalau teman-teman mau bangun brand, dibangun secara serius, punya loyalis, brand itulah yang berharga. Brand yang sukses itu karakternya apa? Tahun 2003 kalau nggak salah atau 2013 saya lupa, Buah Vita. Buah Vita itu kan punya Ultra Jaya. Ya, Ultra Jaya punya brand salah satunya adalah Buah Vita. Juga punya Ultramilk, kemudian punya Teh Kota, itu punya Ultra Jaya semua. Tapi Unilever tertarik nih bilang sama Ultra Jaya, eh Ul saya beli dong brand Buah Vita-nya. Unilever menawar hanya brand Buah Vita. Unilever bilang, saya hanya mau brand Buah Vita-nya, saya nggak butuh pabriknya, saya hanya butuh nama Buah Vita-nya. Nah, pada saat itu dilah harga 400 miliar. Bayangin coba ya, 400 M. Ngebeli apa? Hanya ngebeli nama Buah Vita, nggak sama pabriknya, nggak sama timnya, hanya sebuah nama. Tuh, keren kan? Kalau teman-teman membangun brand, dibangun secara serius, punya loyalis, brand itulah yang berharga. Brand yang sukses itu karakternya apa? Satu, banyak loyalisnya, banyak pembeli ulangnya. Kalau nggak, saya banyak pembelinya tapi nggak pembelian ulang. Ada yang salah sama bisnisnya. Kenapa nggak pembelian ulang? Berarti produknya bisa jadi nggak bagus. Nah, gitulah kira-kira.